Playboy dari Nanking Jelit 22 Hei Fang Fang tentu saja tak mau sudah Tunggu, bocah keparat Berhenti dan lancang sekali mulutmu Namun si Nona terbang di depan Gadis itu mendengus dan Fang Fang yang akhirnya melihat lagi Gadis ini sudah mengerahkan ilmu lari cepatnya mengejar Siap menyusul tapi tiba-tiba lawan bergerak lebih cepat dan Fang Fang tertinggal Kaget pemuda ini Namun ketika Fang Fang berseru keras dan mengeluarkan sindian ginkangnya Ginkang kapas sakti Maka ganti gadis di depan itu terkejut Karena tiba-tiba ia tersusul Keparat gadis itu melengking Mari berlomba cepat, pemuda tak tahu malu Boleh kejar aku dan tangkap kalau bisa Fang Fang terbelalak Sekarang jarak mereka merenggang lagi dan gadis itu mampu berlari lebih cepat Fang Fang kian lama kian tertinggal jauh kalau tidak menambah kecepatan larinya Dan ketika pemuda itu juga melengking dan mementak marah Mengeluarkan segenap tenaganya tiba-tiba Fang Fang dapat menyusul lagi dan jarak mereka menjadi semula Hal yang lagi-lagi membuat gadis bermata biru itu kaget Juga penasaran Lah menambah kecepatan larinya lagi namun ternyata sudah penuh Seluruh gas sudah dipancar namun tetap sebegitu juga Dan ketika jarak di antara mereka tetap terjaga dan gadis itu memaki-maki Sementara Fang Fang juga tak dapat menyusul atau menyentuhnya Maka Fang Fang sendiri diam-diam kaget Karena baru kali inilah dia bertemu lawan setanding yang tingkat ilmu meringankan tubuhnya sama Jahanam Fang Fang memaki Kau hebat dan mengagumkan siluman betina Tapi sekarang kita uji siapa yang lebih memiliki daya tahan prima Gadis di depan itu pun juga memaki Ia sama-sama marah dan berpikiran pula seperti Fang Fang Yakni hendak menguji aus daur lawan Fang Fang tak dapat memperpendek jarak Sementara ia pun juga tak mampu menjauhkan diri Dua jam mereka berlari dan tetap itu-itu juga jarak di antara mereka Kurang lebih setombak Dan karena hanya kekuatan daya tahan saja yang bakal menentukan mereka sebagai pemenang Maka hal itu pun dilakukan gadis ini Dia tancap gas sepenuh kekuatan Sementara Fang Fang sendiri juga tancap pedal tanpa ampun Masing-masing sama cepat Dan ketika enam jam berlalu tanpa disadari dan Fang Fang maupun lawannya Sama-sama mandi keringat, basah kuyuk Maka ternyata keduanya sudah memburu nafasnya dan lutut pun gemetar Namun keduanya sama-sama nekat untuk memenangkan pertandingan ini Haha si kakek tertawa bergelak Kalian sama-sama kuat, anak-anak Tapi aku si tua bangka ini sudah keropos lututku Ayolah, berhenti dan sudahi saja Tidak si gadis membentak Dia atau aku yang kalah, Kong Kong Aku tak mau berhenti kalau dia belum menyatakan kalah Keparat, siapa mengaku kalah Fang Fang berseru, marah dan memaki gadis itu Kau tak dapat menjauhkan diri biarpun aku tak dapat menyusulmu, Nona Kita masih sama-sama berimbang dan hanya daya tahan kitalah yang akan menentukan semuanya ini Hektometer, dan kau sudah gemetar kau pun juga Tapi kau dua jam lagi pasti tak tahan Siapa bilang? Kaulah yang dua jam lagi menyerah, Nona Dan aku akan menangkap serta membekukmu untuk kelancangan mulutmu tadi Omong kosong Mari kita buktikan siapa yang dua jam lagi roboh dan si gadis yang terus mempercepat larinya Namun mulai agak goyah akhirnya diketawe Fang Fang Namun tiba-tiba si pemuda pun terkejut, berseru tertahan karena ia pun hampir terhuyung dan jatuh mempertahankan diri Si kakek berseri-seri dan gadis itu ganti mengejek Fang Fang mengejar lagi dan mereka berdua pun terus berlomba Dua jam akhirnya lewat namun, masing-masing tak ada yang roboh Fang Fang kaget dan kagum Gadis di depan juga diam-diam kaget dan kagum Itulah lawan yang seumur hidup baru mereka temui Tapi karena masing-masing sama-sama memiliki watak keras Dan tak terasa kemudian matahari pun condong ke barat dan malam tiba Hal yang membuat Fang Fang berdebar karena mengharap gadis itu menyerah Ternyata lawannya ini meneruskan lari dan tetap teguh meskipun mulai jatuh bangun Berhenti, berhenti si kakek tak tertawa-tawa lagi, mulai khawatir Aku sudah mulai tak kuat, nagi Kakiku serasa patah-patah dan lututku bengkok Tak perlu bohong si gadis berseru Kau jauh lebih pandai daripada aku, Kong Kong Kalau kau ingin menghentikan aku untuk menyerah pada pemuda itu maka jangan harap Aku tetap akan meneruskan lariku atau kau berhenti sendiri Hei si kakek terkejut Bukan begitu, nagi Tapi murid Dewa Matukeranjang ini betul-betul setanding denganmu Tak ada yang kalah atau menang di antara kalian Lebih baik berhenti, dan kita selesaikan baik-baik Aku mau berhenti kalau pemuda itu menyatakan kalah Atau aku meneruskan lariku dan ku uji dia sampai titik darah penghabisan Wah-wah si kakek kewalahan Kalau begini susah, nagi Pemuda itu tak bakalan mau kalah dan kalian akan sama-sama menderita Selaka, aku bertemu anak-anak muda yang berkepala batu Fang Fang Man dikeringat di sana Tentu saja dia mendengar percakapan itu dan melotot geram Enaknya Siapa mau kalah kalau lawan pun tidak berhasil menjauhkan diri Kakek itu benar, mereka berimbang Tapi karena dia laki-laki dan tak mungkin sudi menerima kekalahan Yang belum benar, maka Fang Fang membentak dan berkata bahwa gadis itulah yang harus tahu diri Kau mulai menangis, tanda kehabisan tenaga Ayolah, menyerah dan jangan malu-malu Apa? Menyerah? Hidungmu itu Aku tak mungkin menyerah dan biar sampai pagi aku akan tetap berlari dan ketika benar saja gadis itu melanjutkan larinya dan marah memaki-maki Fang Fang Maka Fang Fang sendiri menjadi gemas dan mendongkol Selamanya baru kali ini dia bertemu lawan setanding Hebat, Sin Bian Gin Kangnya bertemu Gin Kang yang amat hebat dan lihai Dia tak dapat memperpendek jarak sementara lawan pun tak mampu menjauh Mereka tetap sama dan saling kejar dengan ketat Dan ketika malam berganti pagi dan Fang Fang nyaris menyerah karena napasnya memburu mendadak gadis di depan itu berteriak kaget dan roboh terguling Aduh! Fang Fang terkejut Nagi, gadis bermata biru itu jatuh Si kakek terlepas dan gadis ini terguling-guling Kiranya sebatang akar tersandung kakinya dan lelah serta capai akhirnya membuat gadis itu kehilangan kontrol dirinya Fang Fang tertawa tapi tiba-tiba dia pun terpelanting roboh Juga oleh sebatang akar besar yang entah bagaimana tahu-tahu sudah ada di depannya Kaget pemuda itu Dan ketika Fang Fang bergulingan Mi loncat bangun dan tentu saja menghentikan tawanya Tak tahu atau melihat bahwa itulah perbuatan si kakek bersuling Yang tadi secara lihai dan cepat menendang akar ke kaki cucunya dan Fang Fang Maka gadis bermata biru yang marah oleh hejekan Fang Fang tiba-tiba membalik dan menghantam pemuda ini Tak perlu tertawa, kau pun roboh, des dan Fang Fang yang mencelat lagi oleh pukulan lawan tiba-tiba mengeluh karena harus harapan gebuk Belum apa-apa sudah dipukul dan tentu saja pemuda ini marah Dia memaki, melompat bangun Dan ketika gadis itu menerjang lagi dan melepas tamparan miring, gelmetar Maka Fang Fang menyambut dan kali ini ingin beradu tenaga Duk! Dan dua-duanya terpental Sekarang Fang Fang tahu bahwa dalam soal tenaga pun gadis ini hebat Dia terpental sementara gadis itu pun terpelanting Tapi ketika si gadis berteriak marah dan menyerang lagi Maka Fang Fang sudah mendapat pukulan dan tamparan yang tiada hentinya Apa boleh buat harus dibalas dan segera keduanya terlibat pertempuran seru Fang Fang juga marah dan memaki-maki lawannya ini Pagi-pagi sudah harus bergebrak dan cocok mulut Dan ketika keduanya bertanding dan saling melepas pukulan maka si kakek terduduk dan tampak terengahengah namun sepasang matanya berseri-seri gembira Haha bagus Begini baru baik Menarik untuk ditonton Haha Hajar lawanmu itu Nagi Pukul dan serang dia Fang Fang melotot Dia gemetar melayani lawan sementara lawan pun juga menggigil melayani dirinya Bukan apa-apa, melainkan semata oleh kelelahan dan rasa capai yang sangat Maklumlah, sehari semalam mereka telah menguras tenaga dengan berlari cepat Baik disengaja atau tidak keduanya telah mengeluarkan segenap kekuatan untuk memenangkan adu cepat itu Yang ternyata gagal Dan ketika pagi itu lari cepat sudah diganti adu pukulan atau serang menyerang maka si kakek yang menonton terdengar tertawa-tawa atau terkekeh geli Fang Fang marah Sebenarnya, dia kagum dan tak habis kaget melihat lawannya yang luar biasa ini Dalam pertemuannya dengan gadis-gadis cantik seperti Eng Eng atau Ming Ming dan bahkan Cheng Cheng dia selalu dapat mengungguli lawan-lawannya itu Cheng Cheng maupun yang lain-lain masih di bawah tingkatnya Bahkan, guru mereka pun seperti Nenek Mei Mei atau Lin Lin dapat dilayani Dan ini membuat Fang Fang bersombong bahwa dia adalah pemuda yang pilih tanding Gurunya si Dewa Matukeranjang benar-benar merupakan orang yang hebat dan sakti Dia sudah menganggap tak akan ada yang dapat melebih gurunya itu Tapi ketika hari ini dia bertemu si gadis luar biasa dan lagi gadis bermata biru itu begitu lihai dan cepat dengan pukulan-pukulannya yang ganas berbahaya Maka Fang Fang terbelalak karena sadar bahwa di antara semua orang dia masih mempunyai tandingan Keparat, sungguh luar biasa Kalau tidak kubuktikan sendiri tak berakal aku percaya bahwa gadis ini hebat sekali Fang Fang penasaran Dia akhirnya mengakui bahwa di antara semua lawan-lawannya maka gadis ini adalah yang terhebat Pukulan-pukulan gadis itu menyambar bagai kilat menyambar-nyambar dan berkat LM Bian Kun atau silat kapas dingin dia dapat meredam Tapi ketika si gadis melengking tinggi dan tiba-tiba mencabut seruling Senjata yang kiranya disisipkan dibalik pinggang maka Fang Fang terdesak ketika seruling itu mematuk dan menyambar-nyambarnya bagai patuk burung Garuda Keparat, mengajak bersenjata Fang Fang berseru keras Aku tak takut serulingmu, Nona Dan lihat aku pun dapat melayanimu dengan tongkat Fang Fang mengeluarkan senjatanya itu cepat dan luar biasa lalu membendung serangan-serangan si Nona dan gadis itu terkejut Benda hitam menyambar-nyambar di sekelilingnya dan aneh serta luar biasa tiba-tiba Fang Fang tersenyum Ah, senyum itu Si gadis kaget Fang Fang tersenyum dengan lembut dan penuh kemesraan Pemuda yang tadi marah dan gusar itu sekonyong-konyong lenyap kemarahannya berganti dengan senyum yang memikat Bola metu Fang Fang pun memain dengan tawa dan si gadis tertegun Tapi begitu dia tertegun dan kaget seolah disihir, karena Fang Fang mengeluarkan ilmu tongkatnya naga merayu dewi Maka tiba-tiba gadis itu menjerit ketika tongkat Fang Fang menyambar pundaknya Awas! Si gadis terpelanting Nagi tak tahu dan tersentak berbagai diguyur air dingin Kakeknya berseru namun terlambat Pundaknya sudah disambar dan selanjutnya Fang Fang mengejar dengan tongkat hitamnya itu Tertawa-tawa, tersenyum dan memainkan matanya dengan nakal Gesir lembut dan halus dikeluarkan pemuda ini lewat permainan tongkatnya Juga mulut yang selalu tersenyum-senyum penuh arti Menggetarkan, karena senyum itu adalah cinta kasih Senyum yang diajarkan Dewa Metu Keranjang untuk mengelabui sekaligus merobohkan lawan Maka ketika gadis itu terkejut dan terguling-guling, mengeluh menerima pukulan tongkat Maka selanjutnya Fang Fang mengejar dan sudah mendesaknya Fang Fang girang karena tiba-tiba ilmu esilatnya yang baru ini berhasil Dia jarang mengeluarkan kalau tidak terpaksa, seperti pesan gurunya pula Dan ketika lawan berhasil didesak dan si gadis bingung karena tongkat dan senyum di bibir Fang Fang sungguh lain satu sama lain Maka si gadis berteriak jagi ketika mendapat dua pukulan telak Fang Fang terpaksa mengurangi tenaganya ketika tongkat di tangannya menyambar dada Apa boleh buat diturunkan sedikit dan menghantam lambung Dan ketika si gadis dua kali mengeluh namun dua kali itu pula dapat melompat bangun dan tidak apa-apa Tanda sinkang di tubuhnya dapat melindungi baik Maka Fang Fang tertegun dan saat itulah tiba-tiba si gadis membalas Plak! Seruling menyambar tak diduga Fang Fang ganti terguling-guling dan roboh terbanting Kaget berseru keras dan guguplah dia ketika seruling berkelebat dua kali Benda kecil itu seolah dua ekor ular yang berseliwara naik turun Mematuk dan menyambar mukanya namun ketika ditangkis tiba-tiba melejit Dan karena Fang Fang sedang bergulingan dan sedetik serangan tongkatnya kacau Maka dua kali itulah si gadis membalas pukulannya dengan suling yang mengenai telak Buk-buk! Fang Fang menyeringai Si gadis tak sungkan-sungkan dan lain dialain si nona Kalau tadi dia mengurangi tenaganya dalam memukul adalah gadis ini tak mau begitu Dua kali sambaran sulingnya membuat Fang Fang pedih Perut dan selangkangannya korban Untung, daerah selangkangan tidak tepat ke daerah berbahaya Rupanya si gadis tahu atau menurunkan sedikit sambaran sulingnya tadi Namun karena ini sudah cukup membuat Fang Fang kesakitan Karena tenaga itu dilancarkan sepenuhnya Maka pemuda ini gusar dan Fang Fang membentak meloncat bangun Mainkan lagi silat tongkatnya itu Tapi celaka senyumnya lenyap Silat naga merayu dewi haruslah diiringi senyum Fang Fang lupa itu Maka ketika dia digebuk lagi dan kelihayan tongkatnya lenyap Maka Fang Fang jatuh bangun mendengar si gadis mengejek Hei hei, lihat sekarang Kawakan roboh dan tak dapat bangun lagi Fang Fang kaget Cepat dia memutar tongkatnya ketika seruling menyambar kesekian kali Menuju dada dan perutnya namun tiba-tiba dia tersenyum Kegagalannya tadi mengingatkan itu dan tertawalah Fang Fang menangkis suling Dan ketika suling terpental dan Fang Fang balik mendesak Senyum itu mengembang lagi Maka si gadis terpengaruh dan tongkat kini menyerangnya bertubi-tubi Masuk dan menyelingap ke dalam lingkaran serulingnya dan gadis itu terkejut Sekarang Fang Fang tertawa, ganti mengejek Dan karena Fang Fang menemukan bentuk serangannya lagi Dan tongkat di tangannya berputaran mengikuti senyum Maka lawan kebuakan dan gadis itu terdesak Siluman kakek di sana berseru keheranan Ilmu silat apalagi yang diciptakan si Dewa Matuk Keranjang ini Kenapa cucuku tak berdaya lalu ketika cucunya terpelanting dan mengadu dua kali Maka si kakek memberi petunjuk dan tiba-tiba gadis itu bangkit semangatnya Mengelaksana sini dan tongkat pun luput menyambar Fang Fang melengap Kurang Ajar, kakek itu curang Dan ketika si kakek balik tertawa dan menyuruh gadis itu menyerang Fang Fang Maka sulinya mampu bertahan lagi Tapi tongkat tetap menghalangi dengan senyum Fang Fang yang aduhai Aku tak mampu mendesaknya Entahlah, bocah siluman ini menyihirku Apa si kakek terkejut? Menyihir? Eh, bocah itu tak melakukan apa-apa, Nagi Aku tak merasa pengaruh hitam atau tenaga sihir Senyumnya itu gadis ini berteriak Bocah ini tersenyum-senyum seperti orang gila, kongkong Aku terpengaruh oleh senyumnya itu Iblis Si kakek tercengang Dia melihat senyum Fang Fang dan merasakan adanya sesuatu yang aneh juga Namun karena kakek ini laki-laki dan senyum itu khusus ditujukan kepada lawan jenis Maka si kakek tak mampu mengerti dan akhirnya dia berseru agar cucunya itu tak usah memperhatikan senyum Fang Fang Kalau begitu cuek saja Tak usah dihiraukan Si gadis terkejut Tiba-tiba dia sadar dan tergerak oleh sesuatu Benar, kalau dia tak memperhatikan senyum pemuda itu dan tetap bertahan dengan sulingnya Bukankah dia tak bakal terdesak Maka membentak dan mengalihkan pandangan tiba-tiba gadis itu menangkis dan tak melihat senyum Fang Fang Namun, mana mungkin itu? Sekali dua memang dapat Tapi kalau mereka terus bergerak dan serang-menyerang tentu dia tak akan berhasil Dan ketika benar saja Fang Fang tertawa dan senyum mautnya itu dikembangkan lebih hebat Maka si gadis tertarik dan tersedot lagi perhatiannya ke sini Des-des Dan gadis itu pun mencerit Fang Fang dengan cepat berhasil menguat gulungan sinar suling Masuk dan menghantam gadis itu dengan dua kali pukulan tongkat Dan ketika si gadis terguling-guling namun dapat meloncat bangun lagi Tak apa-apa Maka Fang Fang penasaran dan katitik gum tapi gemas juga Hebat, kau lihai Tapi kau akan tetap menerima pukulan-pukulan tongkatku Lakukanlah si gadis melengking Aku masih mempunyai ilmu mempertahankan diri, bocah Lihat dan buktikan ini Fang Fang terkejut Si gadis memutar sulingnya dan tiba-tiba memejamkan mata Luar biasa, suling tiba-tiba melengking mirip tawon keluar dari sarang dan Fang Fang terguncang oleh suara suling ini Entah kenapa hatinya seperti disayat-sayat dan rasa iba yang besar melandanya saat itu Gerakan tongkatnya lemah dan tiba-tiba senyumnya tak berguna Lawan memejamkan mata dan tentu saja daya lumpuhnya itu buyar Pengaruh senyumnya tak bekerja Dan ketika tongkat mengendor sementara gadis itu hanya memutar-mutar sulingnya mempertahankan diri Tak menyerang Maka kedua belah pihak tiba-tiba menjauh sendiri dan Fang Fang berusaha melawan pengaruh suara suling yang kian melengking-lengking Terkejutlah pemuda itu karena lawan hendak merobohkannya dengan pengaruh hikang, kekuatan suara Dan ketika dia gemetar dan jatuh terduduk, pengkat akhirnya milung lay dan lemah di tangan maka gadis itu pucat pasi mengerahkan seluruh kekuatan hikangnya untuk merobohkan Fang Fang Dan Fang Fang juga pucat pasi Pemuda ini bersilat dan akhirnya mengerahkan seluruh sinkangnya menutup lubang telinga Hanya itulah satu-satunya jalan untuk bertahan Dan karena sekarang masing-masing tak mempergunakan senjata lagi untuk menyerang lawan maka aneh bin ajaib ketika gadis itu juga jatuh terduduk Cukup si kakek tiba-tiba membentak Hentikan pengaruh hitokaisan, suara menggugurkan gunung, nagi Pemuda ini menutup seluruh panca indranya melawan sulingmu Kalian tak ada yang kalah atau menang dan berkelebat merampas suling Tiba-tiba kakek itu membuat si gadis mengeluh, roboh dan kehabisan tenaga Sementara Fang Fang sendiri juga ambruk Akhirnya pemuda ini tak kuat juga dan seluruh tulang serasa dilolosi Fang Fang mandi keringat dan mengeluh di sana, setengah pingsan Tapi ketika si kakek berkelebat ke arahnya dan menotok punggung Memberikan pertolongan tiba-tiba Fang Fang dapat membuka matu dan terbeliak kaget Luar biasa, sungguh luar biasa Cucumu itu hebat sekali Hektometer si kakek sudah menolong cucunya pula Kalian dua muda-mudi yang nekat, anak-anak Sudah tahu tak ada yang kalah atau menang Masih juga meneruskan pertandingan Kau hebat dengan silap tongkatmu tadi Tapi cucuku hebat dengan suara hitokaisannya satu Fang Fang gemetar, tiba-tiba bangkit terhuyung Dan ketika di sana bekas lawannya juga bangkit terhuyung Dan memandangnya melotot, marah Maka Fang Fang tersenyum getir dan maklum bahwa dia berhadapan dengan orang-orang yang bukan tergolong orang jahat Terutama kakek itu yang tadi menolongnya dan tidak membiarkan dia terguling pingsan Maaf, pemuda ini maju memberi hormat Masih gemetar Kau dan cucumu ternyata orang-orang yang membunuh kesombonganku Lociampu Aku terus terang kagum dan mengakui bahwa di atas langit masih ada langit Hektometer, sudahlah Kakek itu tertawa Aku dan cucuku juga kagum kepadamu Anak muda, meskipun cucuku menyerangmu habis-habisan dan kelihatan penuh benci Tapi tidak Aku dan cucuku bukan manusia-manusia pendendam Dan aku menaruh kagum padamu sebagai murid si Dewa Matukeranjang Gurumu patut diacungi jempol Hektometer, siapa bilang nagi Gadis bermata biru menyemprot Aku tidak kagum kepadanya, Kongkong Meskipun harus kuakui ilmu kepandainya hebat Dia pemuda playboy, Matukeranjang Apanya yang perlu dikagumi? Cis, aku tidak kagum, bahkan muak Hektometer si kakek buru-buru melerai, tertawa Matukeranjang atau tidak bukanlah urusan kita Nagi Tapi harus kau akui bahwa pemuda ini tidak seperti pemuda-pemuda Matukeranjang lainnya Lihat ketika dia memukul dadamu tadi, bukankah tongkatnya diturunkan dan menyerang lambung? Dan tenaganya pun dikurangi Pemuda ini tergolong sportif, sopan Kau tentu tahu itu dan harus mengakui Cis, tapi aku pun, ih si gadis melerok, tak jadi meneruskan kata-katanya karena dia pun hendak berkata bahwa tadipun dia melakukan hal yang sama Anggaut rahasia Fang Fang tidak dipukulnya sepenuhnya karena suling diturunkan sedikit Meskipun tenaganya tetap keras Dan ketika kakek itu tertawa dan tahu apa yang dimaksud maka Fang Fang juga menyeringai dan tiba-tiba tertarik pada cucu kakek yang lihai ini Maaf, katanya Kau benar, Nona Kau pun tidak salah Aku memang Matukeranjang, Playboy Tapi ketahuilah bahwa aku tak pernah memaksa wanita dan meskipun aku Matukeranjang namun mereka-mereka itu suka dan menerima cintaku Cis, itulah karena mereka-mereka itu orang-orang tak tahu malu Kalau wanita baik-baik tak mungkin menerima dan suka kepadamu Dan di sini aku memberi contoh Haha, sudahlah, si kakek tertawa melerai, lagi-lagi melihat cucunya menunjukkan sikap bermusuhan Tak suka ya tak suka, Nagi Tak perlu memaki-maki lawan Pemuda ini Jujur, meskipun Matukeranjang Dan memang ku dengar ya sebagai pemuda yang tak pernah memaksa wanita untuk menerima cintanya Sudahlah, kau boleh pergi kalau tak suka kepada pemuda ini Fang Fang rupanya hendak mengajak aku bercakap-cakap Fang Fang semurat merah Si gadis mendengus dan benar-benar melompat pergi Si kakek menghadapinya dan tertawa sareh Fang Fang terkejut karena kakek itu menebaknya tepat Memang ia ingin bercakap-cakap, ingin banyak tahu tentang siapa kakek ini Dan lebih lagi ia ingin tahu dan mendekati si gadis, cucu kakek yang lihai itu Fang Fang tergetar sukmanya Tapi ketika si gadis melompat pergi dan tinggallah ia berdua dengan kakek itu Maka Fang Fang menekan kecewanya dan apa boleh buat bercakap-cakap saja dengan kakek ini Orang yang juga menarik perhatiannya meskipun tentu saja ia lebih tertarik dan ingin berduaan serta bercakap-cakap dengan si cantik Hektometer, kau benar, Fang Fang menghela nafas Aku ingin bercakap-cakap denganmu, lociampuwe Dan yang ingin ku tanyakan ialah tentang syair lagumu tadi Kau menyebut tentang bahagia, kau menyebut tentang bosan Aku merasa kau menyindirku dan lagu tadi kau tujukan kepadaku Haha, perasa sekali si kakek tertawa geli Maaf kalau laguku itu menusuk perasaanmu, anak muda Tapi sesungguhnya aku bernyanyi karena aku suka akan syair itu Hektometer, dan katakan bagaimana sekarang dengan itu Aku tertarik dan ingin tahu Si kakek mengangguk-angguk Apa saja yang ingin kau ketahui? Banyak, tentang bahagia dan tidak bahagia Wah, pertanyaan pendek, tapi jawabannya tak sependek itu Haha, apakah gurumu tak pernah menceritakan ini, anak muda? Apakah Dewa Matukeranjang tak pernah bicara akan Filsafat? Syair itu cenderung berfilsafat Barangkali berat bagimu kalau gurumu sama sekali tak pernah bicara tentang filsafat Suhu hanya mengajariku tentang ilmu silat Selain itu tak ada Hektometer, duduklah Mari kita bercakap-cakap santai Serius tapi santai Dan ketika si kakek mempersilahkan duduk dan Fang Fang berdebar memandang kakek itu Yang kini setelah dekat ternyata memiliki perbawa dan sorot metu yang jauh lebih tajam Daripada yang disangkanya semula maka kakek itu mulai berbicara tapi sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan roti kering dan arak Kau suka ini? Fang Fang tertegun Suka Kalau begitu terimalah dan makan dulu Fang Fang terkejut Si kakek tiba-tiba tertawa dan mendahului menyantap roti keringnya itu Disusul oleh seteguk dua teguk arak di mana roti meluncur ke dalam perut Dan ketika Fang Fang mengikuti namun roti menyangkut di kerongkongan Tak mau turun Maka si kakek tertawa memberikan araknya Nih, jangan sungkan-sungkan Dorong dan suruh roti keringmu itu turun Tapi lociampu Tanda petik Haha, aku masih mempunyai sebotol lagi, anak muda Lihatlah dan mari kita minum Fang Fang tersipu Ternyata si kakek mengambil arak baru lagi dan arak lama diberikan kepadanya Fang Fang mengerutkan kening tapi menerima Diam-diam agak mengumpat karena bekas si kakek diberikan kepadanya Bukan yang baru itu Namun ketika pikirannya rupanya dapat terbaca dan si kakek terkekeh Menukarkan araknya yang baru maka Fang Fang tersentak buru-buru menolak Tidak, tidak, ini cukup dan ketika si kakek terbahak dan Fang Fang menenggak araknya Maka kakek itu berseru mengusap bibir Haha, tak usah takut, anak muda Meskipun bekas mulutku namun tak ada keman penyakit di situ Percayalah Fang Fang semburat Akhirnya dia berhati-hati karena kakek lihai ini dapat membaca pikiran segala Dia terbatuk dan buru-buru menenggak araknya lagi Karena roti itu masih belum mau turun saking gugupnya Tapi ketika roti mie luncur ke perut dan Fang Fang dapat menguasai diri Maka dia meletakkan botol araknya mendengarkan kakek itu bicara Pertama adalah ku harap kau tidak tersinggung Kedua kau jangan marah dan gusar kalau nanti aku bercerita tentang hal-hal yang mungkin sangkamu menyindir Sanggupkah kau berjanji, anak muda? Lociampu bukan seorang jahat Dan aku tentu percaya bahwa apa yang hendak Lociampu katakan tentu demi kebaikanku juga Haha, senang memuji, persis kurumu Kau anak muda yang pintar, bocah Dan patutkah sebagai murid si Dewa Matukeranjang? Hektometer, aku tak apa-apa dibanding Lociampu yang hebat Untuk apa memujimu kalau kenyataannya kau lihai, Lociampu? Aku tidak memuji, tapi bicara apa adanya? Haha, baiklah Kau benar, tapi mungkin juga tidak Eh, apa yang hendak kita bicarakan ini, bocah? Apa yang ingin kau ketahui? Aku lupa Lociampu bicara tentang syair lagu itu, tentang kebahagiaan dan kebosanan Haha, benar Aku pelupa Hektometer, apa yang hendak kita bicarakan di sini? Kupikir kau tahu, aku paling-paling hanya bersifat menambahi Tidak Fang Fang memotong Aku tak tahu dan tak mengerti apa-apa, Lociampu Aku ingin tahu karena syair lagumu itu persis keadaanku Hektometer, keadaan bagaimana? Kebosanan, kejemuan Aku tiba-tiba merasa kosong dan hampa, tidak bahagia Si kakek tiba-tiba tertawa Bocah, serunya Kau persis sebagian besar manusia di dunia ini Tidak bahagia, hampa Ah, apa artinya itu dan kenapa begitu? Bagaimana kau bisa diserang perasaan macam itu? Inilah yang ingin ku tanyakan Aku ingin menyelidiki Dan penyelidikan adalah permulaan, belajar Dan belajar adalah satu-satunya care untuk membuat manusia lebih pandai Wah, lumayan kau ini, bocah Rupanya kau tidak seperti gurumu Hektometer, apa maksud Lociampu? Maksudku adalah bahwa gurumu itu membiarkan diri terseret dan terhanyut oleh ketidakbahagiaannya itu Sedang kau tidak Baiklah, aku mau bicara ini Tapi sebelumnya ku tanya dulu kau apa yang selama ini kau kerjakan Fang Fang berkerut kening Aku tidak mengerjakan apa-apa Bodoh, apakah kau hanya tidur dan minum melulu di istana? Hektometer, Fang Fang semburat Aku menangkap penjual senjata-senjata api, Lociampu Kalau itu yang kau maksud? Haha, aku tahu Tapi apakah hanya itu maksud Lociampu? Apakah tidak ada yang lain? Hal-hal menyenangkan yang selama ini kau lakukan Fang Fang berdebar Barangkali Lociampu hendak maksudkan pekerjaanku bersenang-senang dengan wanita-wanita cantik di istana Apakah itu? Haha, benar, dan kau tidak berusaha mungkir Bagus, kau jujur, anak muda Dan apa yang ku amati ternyata benar Kau jujur dan tidak menyembunyikan apa yang sebenarnya orang lain sembunyikan Ah, kau memang lain dari pemuda-pemuda lain yang sama-sama suka paras cantik Maaf, Fang Fang agak merah mukanya Wanita-wanita yang ada di gedungku itu adalah pemberian kaisar, Lociampu Bukan ku cari-cari atau sengaja ku cari-cari Bagus, dan aku tahu itu Tapi kau tidak menolak apa yang seharusnya perlu ditolak Kau menerima itu dan terjebak dalam kesenangan Kau tak tahu bahwa di balik kesenangan terdapat penderitaan Dan karena penderitaan sudah muncul dan kini kau merasa tidak senang, tidak bahagia Maka kau bertanya kenapa kau tidak bahagia Haha, kau seperti kucing lapa menyergap ikan segar, bocah Kau tak tahu bahwa di tubuh ikan segar itu terlumuri racun Apa Fang Fang terkejut? Racun Lociampu maksudkan bahwa di balik semua kesenangan-kesenangan yang ku peroleh ada racunnya? Lociampu hendak berkata bahwa Tanda petik Nanti dulu, nanti dulu seng kakek terbahak-bahak memotong sambil menggoyang lengan Bicara dengan emosi tak berakal mendapatkan sesuatu yang jernih, anak muda Kalau kau hendak marah-marah dan belum apa-apa sudah mau menggusari aku maka kau melanggar janjimu Fang Fang terkejut Memang dia mulai marah ketika kakek itu bicara yang tidak betul Bagaimana mungkin di balik kesenangan ada penderitaan? Bagaimana mungkin dia diibaratkan kucing lapar yang menyergap ikan segar? Salahkah dia menerima wanita-wanita cantik itu? Salahkah dia menikmati dan bercinta dengan mereka? Hang Hang dan lain-lainnya itu bukanlah dia yang mencari, melainkan kaisar yang datang dan memberikannya Dan dia diibaratkan kucing lapar Titik yang menyergap ikan segar Ah, dia tak terima itu Si kakek terlalu tajam Tapi ketika kakek itu tertawa padanya dan mengingatkan janjinya untuk tidak tersinggung dan marah Hal yang sudah disanggupi maka pemuda ini tertegur dan tiba-tiba pandang mata si kakek yang penuh tawa dan lembut Mendinginkan perasaannya, yang mulai terbakar Maaf, aku lupa, lo ciampul Tapi jelaskanlah kepada ku bagaimana aku kau ibaratkan begitu Terus terang aku tak dapat menerima ini karena aku tak melihat racun dalam ikan segar yang ku makan tadi Haha, anak muda yang bersemangat, pemberani dan mudah marah Bagus, bagus Kau telah jujur menyatakan ketidaksenanganmu, bocah Dan ini jauh lebih bagus daripada berpura-pura dan bersikap lain Baiklah, aku akan menjelaskan tapi semua ini tergantung penangkapanmu nanti Kalau kau cerdas, jernih, tentu kau akan melihatnya Tapi kalau kau masih damuk hawa nafsu dan muda hanyut oleh keinginan rasa senang yang selalu menina bobok manusia Maka kau akan gagal lagi dan ketidakbahagiaan itu akan menyerangmu lagi Baiklah, dengarkan ini dan duduk berseri-seri melipat kakinya kakek itu memandang Fang Fang Bertanya, adakah yang salah dalam penerimaanmu mengenai pemberian kaisar itu? Adakah yang tidak benar menurut jalan pikiranmu mengenai kesenang-senanganmu dengan wanita-wanita cantik itu? Maaf, Fang Fang mengerutkan kening, agak bingung Aku tak tahu ke mana arah pertanyaanmu nanti, lociampu Apakah kau hendak menjebakku dalam satu pertanyaan licik yang akan menggilingku dalam kesulitan menjawab? Ah, kau sudah ketakutan kakek ini tertawa Kenapa bertanya macam-macam kalau jawabannya ada atau tidak? Kenapa mesti mencurigai ku bakal menyudutkanmu dalam sebuah jawaban yang sulit? Orang yang benar tak perlu takut menjawab apa adanya, bocah Tapi orang yang tidak benar memang selalu akan kebingungan dalam mencari jawaban yang dibenar-benarkan Hektometer, kau menusuk jauh, Fang Fang terkejut Kau ceplas-ceplos tak tereng aling-aling, lociampu Tapi kau salah kalau mengira aku takut Aku tidak takut, aku hanya berhati-hati Siapa tahu kau akan licik menggilingku dalam sebuah tanya-jawab yang menyukarkan aku sendiri Haha, sukar atau tidak tergantung permasalahannya Kalau permasalahannya benar, lurus, kenapa sukar? Eh, tak perlu takut, anak muda Aku bukan orang tua yang suka Berbuat curang Aku hendak mengajakmu bicara jujur dan apa adanya, tanpa taktik atau strategi licik Kau bisa merasakan ini? Hektometer, Fang Fang mengangguk Percaya, aku percafa padamu, lociampu Baiklah kita teruskan percakapan ini Nah, ku tanya lagi, ku ulangi Adakah sesuatu yang salah yang kau rasakan ketika kau menerima pemberian kaisar itu? Adakah sesuatu yang tidak benar dalam konteks pembicaraan ini? Aku rasa tidak Fang Fang bersinar-sinar dan gagah menjawab, mengedikan kepala Aku tidak merasa salah atau dosa menerima pemberian kaisar itu, lociampu Dan justeru aku merasa janggal kenapa kau meluncurkan pertanyaan ini, pertanyaan yang sebetulnya kau sendiri tahu jawabannya Haha, kau tidak merasa salah? Kau tidak merasa dosa tidak? Dan justeru aku ingin bertanya kenapa lociampu Menanyakan itu Haha, inilah kepandiran manusia yang sudah tertutup oleh nafsu kesenangannya sendiri Jawabanmu menunjukkan bahwa kau terjebak demikian dalam oleh ketidaksadaranmu Dan karena kau tidak sadar maka kau tidak menyatakan salah Tentu saja Fang Fang ngotot, ingin membalas Aku tak merasakan salah menerima wanita-wanita itu, lociampu Mereka diberikan kepadaku atas jasa-jasaku menangkap penjual senjata-senjata api gelap Dan kaisarlah yang memberikan itu kepadaku, bukan aku menculik atau mencurinya Apakah salah jika aku menerimanya? Apakah salah jika aku menikmati pemberian kaisar itu? Ah, kupikir kaulah yang salah melancarkan pertanyaan, lociampu Kupikir barangkali kau cemburu atau iri hati atas keberuntunganku Haha kakek ini meledak dalam tawa yang menggetarkan hutan Sungguh tak ku sangka jawabanmu berbalik tuduhan, bocah Sungguh tak ku sangka semangatmu yang mengebu-gebu justru mengira aku cemburu atau iri kepada keberuntunganmu yang besar itu Haha, justru keberuntungan inilah yang sekarang mencelakakan dirimu itu Dan justru keberuntungan macam beginilah yang akan ku jauhi secepat-cepatnya Karena keberuntungan begini biasanya bakal membuat manusia mabok dan lupa daratan Dan kau adalah contohnya Haha, bakal terpingkal lawan-lawan sin kun butek Mendengar dirinya disangka mencemburui seorang pemuda Fang Fang terkejut Tiba-tiba si kakek tertawa begitu dasyatnya dan isi hutan seolah diguncang-guncang Rupanya tanpa sadar kakek ini telah mengeluarkan kesaktiannya dan tawanya yang penuh mengandung hikang itu terasa begitu dasyat menggetarkan Fang Fang Jantung pemuda ini seolah digedor palu raksasa dan Fang Fang pucat Tiba-tiba tubuhnya menggigil hebat dan cepat dia mengerahkan sin kang Tapi ketika tawa si kakek masih bergema dan gemanya itu membuat harimau atau binatang-binatang lain mengaum ketakutan Lari tunggang-langgang maka Fang Fang sendiri hampir roboh terguling dan cepat menekan tanah untuk menyangga tubuhnya Dan Fang Fang mengeluarkan keringat dingin Si kakek juga tanpa sadar telah menyebut nama julukannya, Sin Kun Butek, atau si malaikat tanpa tanding Dan ketika Fang Fang terkesiap dan tiba-tiba teringat cerita gurunya akan tokoh yang luar biasa ini Tokoh yang dikagumi dan katanya setingkat dengan gurunya itu Maka si kakek menghentikan tawanya dan rupanya sadar bahwa dia telah membuat terkejut si pemuda Aih, maaf, si kakek tertawa biasa Aku tak sadar, anak muda Aku membuatmu terkejut Tapi tak apalah, aku terkejut karena kau lah yang membuat aku terkejut Haha dan ketika suara itu hilang terganti suara yang biasa lagi Maka Fang Fang membuka matu dan kakek itu menepuk bahunya Kau tak apa-apa, bukan? Tak apa-apa, tapi-tapi lociampu kiranya adalah Sin Kun Butek si malaikat tanpa tanding yang katanya sudah 30 tahun tak pernah menampakkan diri Ah, aku kelepasan omong, si kakek tersenyum lebar Lupakan itu, bocah Aku adalah si tua bangka yang sederhanak dan biasa-biasa seperti ini Sudahlah, mari kita lanjutkan lagi dan aku akan menjawab tuduhanmu tadi Dan tertawa melepas senyum pahit kakek ini batuk-batuk sebelum melanjutkan Aku tak cemburu, aku tak iri Bahkan sebenarnya terus terang saja ku katakan kepadamu bahwa aku kasihan melihat kau menerima wanita-wanita cantik itu Kenapa? Bukan lain karena kau tentu bakal terhanyut dan tenggelam dalam nafsu berahi Dan sekali nafsu ini bekerja maka biasanya manusia tak ingat apa-apa lagi sampai akhirnya dia merasa jemuh dan bosan akan pengulangan yang itu-itu juga Tak melihat sesuatu yang baru karena nafsu berahi adalah alat untuk mengajak manusia ke tempat yang dangkal Maaf, Fang Fang terkejut Ulasanmu gegabah, lociampuwe Ulasanmu sembrono Kau tak boleh mengatakan nafsu itu membawa manusia ke tempat yang dangkal Sebab, tanpa adanya nafsu itu maka manusia tak akan ada dan bakal lenyap dari muka bumi Hektometer, ini satu sudut dari sisi pandangan yang lain Yang kemaksudkan bukanlah begitu, melainkan berkisar pada apa kau lakukan, bukan salah atau tidak salahnya nafsu itu sendiri Maksud lociampuwe kau tak paham? Tidak Begini, Seng Kakek menarik nafas dalam-dalam Pembicaraan ini difokuskan pada sepak terjamu, Fang Fang, bukan sepak terjang atau perbuatan manusia lain Aku hendak bicara tentang apa yang telah kau lakukan Dan karena ini ada kaitannya dengan kenapa kau merasa tidak bahagia Maka ku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kesenangan-kesenangan yang telah kau peroleh di istana itulah yang telah menjauhkan dirimu dari kebahagiaan Kau terbius, kau terlelap Dan karena kesenangan memang selamanya membawa manusia pada ketidaksadaran akan sesuatu maka sesuatu itu akhirnya menjauh dan pergi meninggalkan manusia Aku bingung Nanti dulu, aku belum habis bicara Seng Kakek menegur Dengarkan dulu apa yang ku katakan ini, anak muda Dan renungkan serta pahami baik-baik Kau masih muda, kurang pengalaman Dan karena anak muda sering tergelincir dan hanyut oleh kesenangan-kesenangan yang membawa kebahagiaan semua maka yang sejati Kebahagiaan yang benar akhirnya menjauh dan terbang meninggalkan dirimu Aku tak mengerti Kau akan mengerti si kakek memotong Sudah ku katakan dengar dan jangan bertanya dulu, bocah Aku akan menjelaskan ini secara panjang lebar Kau, yang menerima dan tidak menolak pemberian kaisar memang tidak salah Mula-mulanya begitu Tapi karena kelanjutannya adalah kau lalu menikmati dan mabok dalam permainan cinta dengan wanita-wanita itu Maka disinilah kekosongan jiwamu mulai muncul Kau tidak menghiraukan larangan Tuhan, kau tidak memperdulikan tata akrama agama Dan karena hal ini kau lewati begitu saja dan mabok dalam kesenangan sendiri Maka ketidaksenangan atau ketidakbahagiaan itu terasa ketika tiba-tiba kau merasa bosan dan jemuh akan rutinitas yang Terjadi sehari-hari itu Dan inilah sumber derita yang kau rasakan sekarang ini Hektometer-hektometer, aku belum mengerti benar Bolehkah ku potong sebentar Lociampu Fang Fang berdebar, melancarkan pertanyaan Dan ketika si kakek mengangguk dan tersenyum lebar, bersinar-sinar Maka Fang Fang melanjutkan pertanyaannya yang dirasa mengganjal Kau mau bertanya apakah? Kata-katamu tadi, tentang larangan Tuhan atau tata akrama agama Hal apakah yang membuat aku dituduh begitu? Kesalahan apakah yang ku lakukan dalam hal ini? Maaf, aku bercinta dengan mereka atas dasar suka sama suka Lociampu Dan aku pun tidak memaksa mereka atau memperkosanya Mereka adalah pemberian kaisar Aku mendapatkannya secara sah dan benar Bukan menculik atau melarikan wanita-wanita cantik Maka aku sungguh heran bahwa kau mengatakan seperti itu Seolah aku tidak berhak menikmati pemberian kaisar dan bermain cinta dengan mereka Hektometer, baiklah, sudah ku duga Aku memang tahu bahwa kau pasti akan melancarkan pertanyaan ini Dengarkan, si kakek berseri-seri, tidak marah Sudah ku katakan tadi bahwa sebatas kau menerima dan tidak menolak pemberian kaisar Maka kau adalah tidak bersalah, Fang Fang Tapi begitu kau menikmati dan bermain cinta dengan mereka Maka di es ini kau tergelincir, salah Kau belum terikat perkawinan, belum menjadi suami istri Bagaimana kau melakukan perbuatan itu dan enak saja menenggelamkan diri dalam nikmatnya nafsu berai? Bukankah sudah dikatakan bahwa berdosalah orang yang melakukan perbuatan itu bila belum terikat oleh tali perkawinan? Nah, inilah tata kerama agama, Fang Fang Bahwa dianggap zinalah laki-laki dan perempuan kalau melakukan itu Padahal mereka bukan suami istri Dan karena kau melanggar ini dan tidak menghiraukan tata kerama agama Padahal agama adalah dari Tuhan untuk kebahagiaan manusia Maka kau tersesat dan akhirnya menderita ketidakbahagiaan ini Begitu kesenangan terasa membosankan dan akhirnya membuat jemuh Fang Fang tertegun, tersentak Kau mengerti? Pemuda ini pucat Lociampual, aku selama ini tak pernah mempelajari kitab-kitab agama Aku hanya mempelajari ilmu silat atau kepandayan-kepandayan lain Kalau kau bicara tentang ini, tentang agama terus terang Ku katakan bahwa aku tidak mengetahui Hektometer, kalau begitu gurumu tetap saja seperti itu Mendidik murid hanya melulu ilmu silat dan bukannya moral Ah, aku lupa bahwa kau adalah murid si Dewa Metukeranjang Maaf, Fang Fang terpukul Guruku memang Dewa Metukeranjang, lociampual Tapi sepak terjang guruku tak pernah merugikan orang lain Guruku selalu bertanggung jawab akan apa yang dia lakukan Haha, seperti dirimu ini umpamanya Bertanggung jawab sebatas dan seberapa jauh Dan tentang yang tidak ada dirugikan Eh, jangan begitu, anak muda Tak ada tindak tanduk gurumu ataupun kau yang tidak merugikan orang lain Lihat contohmu ini misalnya, kekasihmu Ming Ming atau Eng Eng dan bahkan Ceng Ceng Tidak rugikah mereka menerima sepak terjangmu Tidak rugikah mereka oleh tindak tandukmu Benar bahwa mereka pun bersalah karena menerima bujukanmu, Fang Fang Tapi kau juga bersalah karena melakukan apa yang seharusnya tak boleh dilakukan oleh dua manusia yang belum diikat tali perkawinan Lociampua Fang Fang terpukik Kau, kau mengetahui segala urusan pribadiku Kau mengintai gerak geriku Hektometer, duduklah, seng kakek tertawa getir Aku tak mengintai atau mencampuri urusan pribadimu, Fang Fang Melainkan gadis-gadis itulah yang datang dan menemui aku Mereka lah yang menceritakan dan menangis terseduh-seduh Mereka lah yang bicara dan kini merasa dirugikan Fang Fang pucat Tapi, tapi, di mana mereka itu sekarang? Dan apakah ceng ceng juga bertemu denganmu? Hektometer, itu urusan pribadimu, aku tak ingin turut campur Tapi karena benar ketiga gadis itu bertemu denganku dan telah menceritakan semuanya Maka ceng ceng juga begitu dan bertemu aku Fang Fang pucat Kau terkejut, bukan ya? Dan kau tahu bahwa sepak terjangmu ternyata merugikan Orang lain Jangan bilang bahwa kau pun akan bertanggung jawab atau apa seperti gurumu itu Jangan bilang bahwa kau akan menebus dosa atau bertobat untuk hal-hal yang sudah kau lakukan Itu terlambat, bocah, sudah kasep Kejadian itu sudah terjadi, tak dapat diperbaiki Dan karena semua ini karena nafsu atau berahimu itu maka sesungguhnya inilah yang menyeret dirimu ke dalam ketidakbahagiaan Aku mulai mendengar, Fang Fang gemetar Tapi coba ceritakan bagaimana mereka-mereka itu datang padamu, lociampu Bagaimana mereka bisa menceritakan itu? Aku tak menghendaki atau menyuruh mereka datang Mereka datang secara kebetulan saja, mungkin sudah diatur oleh yang maha kuasa Dan tentang cerita yang mereka ceritakan bukanlah soal bagimu, Fang Fang Kecuali apa yang mereka derita, hasil perbuatanmu Maaf, Fang Fang menggigil Aku tahu, lociampuwa, aku mengerti Tapi coba terangkan padaku tentang sebab-sebab semua ini Kau terlalu menurutkan kesenangan, kau terlalu menurutkan berahi Dan karena berahi seperti nafsu-nafsu lain yang tidak sehat dan buruk seperti marah atau benci Maka nafsu-nafsu inilah yang menyeretmu ke dalam ketidakbahagiaan Bahagia bukanlah kesenangan, dan kesenangan bukanlah bahagia Kalau orang mengira bahagia itu adalah kesenangan maka orang telah keliru Hektometer, aku tak mengerti, Fang Fang bingung dan masih gemetar Menahan perasaannya tentang ngengeng dan lain-lainnya tadi Apakah maksudmu itu, lociampuwa? Bagaimana kesenangan bukan kebahagiaan? Jelas, kesenangan urusan otak, Fang Fang, berkaitan dengan ego, si aku Tapi kebahagiaan adalah urusan hati, bersumber dari cinta kasih Aku mohon penjelasan lagi Aku memang akan menjelaskan dan ketika kakek itu berdehem dan batuk-batuk kecil Menukas pembicaraan Fang Fang maka sin kun buteksi malaikat Tanpa tanding ini bicara, kebahagiaan harus diperoleh dengan hati yang bersih, kesenangan tidak Kebahagiaan selalu berkaitan erat dengan kesucian, sementara kesenangan tak memperdulikan itu Nah, karena dua hal ini berbeda dan kesenangan berbeda dengan kebahagiaan Maka kesenangan bukanlah kebahagiaan, Fang Fang, karena kebahagiaan selamanya tak pernah mengorbankan orang lain Kebahagiaan lebih banyak mengorbankan diri sendiri Kebahagiaan lebih banyak bersifat memberi daripada diberi Lain daripada kesenangan yang lebih bersifat menuntut daripada dituntut Hektometer, aku mulai mengerti, Fang Fang pucat Tapi salahkah orang yang mencari kesenangan, lo ciam pun? Bukankah? Kesenangan adalah hak yang dituntut manusia Bukankah setiap orang pada dasarnya mencari senang? Selama kesenangan itu tidak merugikan orang lain pada hakikatnya tak salah, Fang Fang Tapi karena kesenangan begitu membius dan biasanya menjerat Maka manusia sering terkecoh di sini dan lupa daratan Maksudmu? Ambil contoh dirimu ini Bukankah seks adalah kesenangan yang amat memius? Bukankah seks adalah kesenangan yang sebenarnya penuh jerat? Sekali manusia terperangkap dan lupa daratan Maka apapun akan dijalankannya, Fang Fang Untuk mengejar atau mendapatkan kenikmatan seks itu Dan hal ini sudah terbukti denganmu Kau tak puas dengan satu wanita saja Kau menghendaki lebih Dan sekali kau menuruti nafsu ini dan mabok bersamanya Maka seks tiba-tiba merupakan kebutuhan pokok yang agaknya tak dapat disinkirkan begitu saja Padahal, ini adalah jebakan untuk manusia agar tidak memperoleh kebahagiaan sejati Jadi seks tak boleh dinikmati seks tak boleh dikejar-kejar Hektometer, menikmati seks bukanlah larangan, Fang Fang Aku tak mengatakan begitu Tapi kalau sudah dikejar-kejar, tenggelam dan membiarkan diri menjadi hamba nafsu berahinya maka ini adalah salah Itu yang ku maksud Hektometer, coba ulangi sekali lagi Baiklah, dengar, dan ambil saja contoh dirimu ini Lihat apa yang terjadi denganmu Mula-mula, ketika kau berkenalan dengan engeng dan akhirnya menikmati hubungan seks Kau merasa begitu nikmat dan terbius Kau mabok, tergila-gila Kau kehilangan kontrol diri dan lupa bahwa itu seharusnya tak boleh kau lakukan Bukankah kau masih belum melamar dan menjadikan gadis itu isterimu Bukankah kalian masih belum terikat tali perkawinan Tapi kau tak peduli, kau tak menghiraukan Saat itu yang kau tuju dan kau pikir ialah Kenikmatan seks itu, kesenangannya Dan karena seks memang memilius dan amat memabokan maka engeng pun tergelincir dan ikut-ikutan bersamamu melakukan hal terlarang Lalu, apa selanjutnya? Kalian tenggelam Kalian sama-sama terbawa nafsu berahi dan nafsu itu memang menjanjikan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan pada pertama kalinya Tapi sekaligus juga ketidakkenakannya setelah semuanya itu nanti berakhir Tapi lociampua, Fang Fang tiba-tiba memotong marah Aku melakukan itu karena cintaku kepada engeng Aku bukan semata melakukan hubungan seks atas dasar berahi belaka Haha, itulah jerdiknya berahi Kau boleh bilang bahwa pada mulanya kau mencintai gadis itu, Fang Fang Tapi kenyataan menunjukkan lain karena berahi dan cinta tidak sama Maksud lociampua? Aku tak meragukan bahwa pada mulanya memang kau benar-benar mencinta gadis itu, cinta yang baik Tapi karena cinta antara lelaki dan perempuan pasti berbaur dengan nafsu berahi Maka akhirnya nafsu inilah yang menonjol ke depan dan cinta seperti yang kau katakan itu akhirnya tak ada Aku protes Sampai sekarang pun aku masih mencintai engeng Hektometer, dan juga ming-ming serta ceng-ceng Ya Fang Fang tak ragu-ragu Menjawab dengan kepala terangkat Barangkali aku memang matuk keranjang Lociampua Tapi ku katakan bahwa sesungguhnya aku masih mencinta kekasih-kekasihku itu Tapi sayang, Seng Kakek tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam Mereka sekarang justru tak mencintaimu lagi, Fang Fang Engeng telah mendapatkan jodohnya dan pergi Bersama seorang pemuda sementara ming-ming juga begitu Dua pemuda dari utara telah membawa mereka, kasihan dan jatuh iba melihat nasib mereka yang malang, perbuatanmu itu Dan karena engeng mau peming-ming akhirnya menerima dua pemuda itu maka mereka akhirnya pergi dan merencanakan untuk menikah beberapa bulan lagi Apa Fang Fang melonjak? Mereka, mereka bersama pemuda lain Engeng dan Ming Ming Duduklah, Seng Kakek tersenyum pahit Ada apa dengan semuanya ini, Fang Fang? Kenapa kau marah-marah? Keparat Fang Fang tiba-tiba bangkit berdiri Akanku bunuh mereka itu, lociampu Katakan siapa mereka dan dimana sekarang Hektometer, inikah bukti cintamu itu? Inikah yang namanya kasih sayang? Kalau kau mencinta atau mengasihi mereka justru kau seharusnya bahagia dan senang mendengar ini, Fang Fang Bukan marah-marah dan bermaksud membunuh mereka Kau tak adil, mau menangnya sendiri Apa yang kau tunjukkan ini bukan cinta Melainkan nafsu Dan nafsu di mana-mana sama Bersumber pada ego Aku Aku juga protes Fang Fang terkejut Duduklah, Seng Kakek mengulangi Sekarang kau lihat bagaimana Wujud cintamu itu, Fang Fang Sekarang kau lihat bahwa Apa yang ku katakan adalah benar Cinta dan berakhir tidak sama, seperti halnya kesenangan dan kebahagiaan Kesenangan bersumber pada diri sendiri, sedang kebahagiaan selalu memikirkan dan mementingkan orang lain Fang Fang gemetar Tapi Nanti dulu, tak ada tapi Seng Kakek memotong Sekarang kau dapat merasakan apa yang dirasakan kekasih-kekasihmu itu, Fang Fang Betapa luka dan sakitnya hati kalau Melihat atau mendengar orang yang dicinta sudah berbalik dan galang gulung dengan orang lain Kau dulu tak menghiraukan perasaan eng-eng atau ming-ming Kau dulu tak menghiraukan itu karena kau sendiri belum pernah merasakannya Tapi begitu kau sekarang tahu dan marah-marah, sakit Maka kau harus bersikap adil Kalau kau benar-benar bukan orang yang mau menangnya sendiri saja Orang yang mau senangnya sendiri Fang Fang tertekun Kau melihat sekarang, Butek Sinku melanjutkan Cinta dan berahim memang berbeda, Fang Fang Seperti halnya kemarahan dan kasih sayang Nafsu-nafsu itu, marah dan benci atau berahi Sumbernya pada otak, aku, si ego Tapi kasih sayang dan cinta bersumber pada hati, jiwa yang luhur Dan karena dua ini jelas berbeda dan masing-masing menghasilkan yang berbeda pula Maka nafsu menciptakan ketidakbahagiaan sedang cinta kasih adalah sebaliknya Fang Fang tak menjawab, menggigil Kau mulai dapat menangkap sebagian Tanda petik Bagus, itu permulaan yang baik Berahi, seperti yang ku katakan tadi, selalu bersumber pada kesenangan diri sendiri Berahi tak pernah memikirkan orang lain karena nafsu itu mengajak manusia untuk menyenangkan diri sendiri Tapi cinta kasih, kasih sayang, tidak Cinta kasih selalu memikirkan orang lain dan karena itu tak bersumber pada aku Dan karena cinta kasih dan berahi adalah dua hal yang berbeda Maka jangan bilang bahwa kau mencintai gadis-gadis itu karena buktinya kau marah mendengar mereka sudah bersama orang lain Aku tahu bahwa hatimu sakit, Fang Fang Tapi itulah resiko berahi, nafsu yang selalu mementingkan diri sendiri Dan kalau kau sadar akan ini maka permulaan yang baik akan Kau peroleh bila kau memulainya juga dengan yang baik Paham? Fang Fang menggigil, masih juga tak menjawab Hektometer, rupanya kau masih belum terbiasa mendengar wejangan-wejangan seperti ini Baiklah, ku singkat saja, Fang Fang Ada dua ciri-ciri menyolok antara berahi dan cinta Kau ingin dengar? Ya, berahi, seperti yang ku katakan tadi Bersumber dan berpusat pada ego Yang ingin menyenangkan diri sendiri Sedang cinta, yang bersumber dan berpusat pada hati, jiwa luhur, justeru sebaliknya Cinta selalu ingin menyenangkan orang lain Dan karena cinta selalu ingin menyenangkan orang lain Maka pada hakikatnya orang yang mencinta ini ingin membahagiakan orang lain Bukan diri sendiri Paham? Fang Fang tersentak Ap, apa? Bagaimana itu tadi, lho ciampu? Maaf, tolong diulangi lagi Hektometer, kau seperti kucing yang diguyur air dingin Kau tersentak Baiklah, dengar ini, Fang Fang Cinta, seperti yang ku katakan tadi Adalah keinginan untuk membahagiakan orang lain Cinta tak bersumber pada kesenangan diri sendiri Cinta bukan nafsu Dan karena cinta bukan nafsu Maka orang yang mencinta orang lain Seharusnya orang yang mencinta ini ingin membahagiakan orang lain itu Tapi berahi tidak Berahi sepenuhnya berpusat pada ego Keinginan diri sendiri Dan karena berahi bersumber pada ego Maka orang yang dikuasai berahi tuntutannya adalah kesenangan diri sendiri Bukan orang lain Berbeda dengan cinta yang justru ingin menyenangkan orang lain Kau paham? Fang Fang mangar-mangar Jadi, jadi kalau begitu, benar Butek Sin Kun mengangguk Kalau kau menyatakan kau mencintai gadis-gadis itu Maka pada Hak kekatnya kau mencinta dalam arti berahi Fang Fang Bukan cinta yang luhur Karena kalau cinta yang luhur Maka kau akan berpikir seribu kali Untuk membuat orang-orang yang kau cinta itu menderita Jadi, jadi aku salah? Aku, aku tak boleh timbul berahiku? Hektometer Berahi sudah ada di tubuh setiap manusia normal Fang Fang Berahi sudah ada di situ dan tentu saja dapat timbul sewaktu-waktu Kau tak perlu membunuh berahimu karena bukan itu yang ku maksud Jadi bagaimana? Berahi, menuruti berahi, dapat berakibat fatal bagi manusia Fang Fang Hanyut dan tenggelam dalam nafsu berahi hanya membuat manusia jauh dari kebahagiaan saja Berahi itu seperti seekor kuda liar Ia harus dikendalikan dan dikemudikan secara benar Dan inilah yang ku maksud Kau boleh saja timbul berahimu Boleh saja dirangsang oleh sesuatu Tapi jangan menurutkan hawa nafsu itu begitu saja, Fang Fang Karena kenyataan menunjukkan bahwa selesai semuanya itu maka kedukaanlah yang bakal datang Berahi hanya membawa nikmat sekejap, tapi ekor atau buntutnya yang panjang dari ketidakwaspadaan akan ini sungguh jauh lebih lama dari kenikmatan yang didapat itu Karena itu waspada akan ini adalah sebuah langkah kebijaksanaan yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan Fang Fang tertegun, termangu-mangu Tiba-tiba mukanya merah dan terkejut oleh semua kata-kata kakek itu Tiba-tiba dia sadar bahwa apa yang dikata si kakek adalah benar Tapi belum puas oleh semuanya itu Tiba-tiba Fang Fang bertanya, menggigil Lociampual, mungkinkah mencinta orang lain dengan tidak dikuasai berahi? Mungkinkah mencinta orang lain dengan tidak diikuti berahi ini? Tak mungkin, si kakek menjawab Cinta manusia berlawanan jenis pasti terdiri dari dua jenis itu, Fang Fang Karena tanpa cinta berahi maka manusia tak dapat berkembang Tapi ingat, cinta berahi tak boleh menguasai keadaan Cinta berahi harus ditempatkan nomor dua karena cinta yang baik yang timbul dari kasih sayang dan jiwa luhur itulah yang harus diutamakan Didudukan pada porsi tertinggi Hektometer, Fang Fang tak jadi membantah kalau begitu aku tak bertanya lagi Aku mengerti Tapi kenapa berahi sering mengalahkan cinta sejati yang harusnya di atas itu? Sederhana, si kakek tertawa Hal itu terjadi karena manusia terlalu besar regonya, Fang Fang Terlalu besar keinginannya untuk menyenangkan diri sendiri Manusia tak berlatih untuk menyenangkan orang lain, pasangannya Dan karena manusia selalu dan selalu memikirkan kepentingan dirinya saja Maka itulah yang terjadi karena berahi adalah satu di antara sekian nafsu manusia yang menjanjikan kenikmatan amat besar Hektometer, begitukah? Ya, dan sekarang lihat dirimu sendiri itu Bukankah kau ingin dan selalu ingin disenangkan oleh wanita-wanita penghiburmu di istana itu? Bukankah rasanya tak puas hanya berpindah dari satu wanita ke wanita yang lain? Tapi karena berahi hanya berkisar yang itu-itu saja Tak ada yang baru maka akhirnya kebosananlah yang timbul ketika manusia tak menemukan yang lebih enak Mulai merasakan kekosongan dan digerogoti kehampaan itu Seperti yang kau alami sekarang Fang Fang terkejut Lo Ciam Pua tahu persis tentu saja Kalau begitu dapatkah Lo Ciam Pua mencarikan jalan keluarnya? Dapatkah Lo Ciam Pua memberitahu aku bagaimana supaya aku bahagia?